Pemirsa tiga unit, truk, dan satu motor terlibat kecelakaan di Jalan Raya Bandung, Cirebon. Akibat peristiwa tersebut, satu orang tewas di lokasi kejadian. Petugas yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan evakuasi terhadap korban dan kendaraan. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Bandung, Cirebon, tepatnya di Dusun Suka Asi, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Semedang, Jawa Barat pada Senin Dinihari. Kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan seorang pengemudi motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Peristiwa berawal dari sebuah truk syarat muatan dari arah Cirebon, Oleng, dan menghantam sebuah sepeda motor dengan Nopol Z2200BC jenis metik, kemudian menyeruduk truk box Nopol G1828L yang berada di depannya. Dan dari arah berlawanan sebuah truk tangki LPG, ikut dihantam sehingga tabrakan beruntun terjadi. Saksi mata Mirza mengatakan, awalnya ia mendengar benturan yang cukup keras, saat dilihat keluar rumah tiga buah truk dan satu sepeda motor bertabrakan di tengah jalan, dan mengakibatkan satu orang tewas di lokasi kejadian. Laka Lantas Porles Sumedang Brigadir Asep mengungkapkan, akibat peristiwa Laka Lantas tersebut, satu orang meninggal dunia. Korban bernama Atep warga Mandala Herang, sedangkan tiga orang lainnya mengalami luka serius. Motor yang kondisinya sekarang sudah berada di rumah sakit Sumedang. Kalau seluruhnya korban berapa orang? Untuk seluruhnya korban, pengendara motor meninggal dunia, yang diboncangnya luka, kemudian dari pengembudi truk tanki luka, dan dari pengembudi truk pesawat sendiri luka jadi. Akibat peristiwa tersebut, terjadi kemacetan dari kedua arah, karena truk berada di badan jalan. Evakuasi sempat terkendala, karena minimnya alat yang digunakan. Evakuasi berlangsung selama dua jam. Diki Guntara, Bandung TV